Selamat sore, selamat hari sahabat, saya ucapkan kepada kita semua. Kiranya kasih kerunuhan Yesus boleh menyertai kita semua pada sore hari ini. Saya akan bawakan satu buah renungan firman Tuhan. Dengan sebuah judul yaitu, Kelegaan di dalam Kesesakan. Di dalam nama Tuhan Yesus menyampaikan firman Tuhan. 2020 baru saja kita lewati. 2020 yang penuh dengan tantangan. Dan juga 2020 yang mungkin kita rasakan penuh dengan kesesakan. Menyesakan kita. Ketika kita masuk di 2021. Kita tentu berharap tidak lagi merasakan kesesakan itu. Kita tentu berharap bahwa 2021 akan lebih baik daripada 2020. Walaupun pada kenyataannya ketika kita masuk ke dalam 2021, baru saja beberapa hari kita sudah menemukan begitu banyak tantangan-tantangan baru. Kesehatan itu juga mungkin terasa oleh kita. 那么这些挑战可能我们会感觉到 karena tantangan selalu datang 因为我们始终有挑战 伴随着我们 然后 apa yang kita lakukan 那我们怎么做呢 apakah kita akan lari 我们是跑掉 apakah kita akan menghindarinya 或者我们 atau justru di dalam tantangan-tantangan itu kita boleh melihat Tuhan 或者我们在 这个充满挑战的年代里面 我们看见 di dalam kesesakan-kesesakan yang kita rasakan kita boleh tetap menerima merasakan kelegaan itu 那么在我们充满挑战和压力的时候 我们同时感到 神的同在 神的恩典 ketika kita boleh sama-sama baca di dalam Masmur pasal yang keempat 我们看这个四篇 kita boleh Masmur pasal yang keempat 四篇 kita boleh melihat bagaimana ya ini adalah satu Masmur yang dinaikkan oleh Daud dan di ayat yang kedua Daud berseru kepada Tuhan 那么在 第四章的第二节 Dawei 神呼求 mari kita akan sama-sama melihat Masmur pasal 4 ayat yang kedua Masmur pasal 4 ayat yang kedua gini kata firman Tuhan apabila aku berseru jawablah aku ya Allah yang membenarkan aku di dalam kesesakan engkau memberi kelegaan kepada aku kasihanilah aku dan dengarkanlah doaku kalau kita membaca firman Tuhan ini kita juga boleh melihat Daud pun merasakan betapa tidak demikian karena Daud sendiri dalam perjalanan kehidupannya menghadapi begitu banyak tantangan Masmur pasal 4 ini dikatakan bahwa dia masih dalam satu pengajaran oleh anaknya Absalom dan dalam kesesakan yang dia rasakan dia memohon kepada Tuhan berdoa kepada Tuhan dengan satu harapan yang penuh dengan iman kepercayaan bahwa di dalam kesesakan engkau memberi kelegaan kepadaku walaupun saat itu Daud dalam kesesakan tapi Daud percaya Tuhan yang memberi kelegaan bagaimana dengan kita sekarang apakah kita juga sama seperti Daud merasakan kesesakan itu dari tantangan yang datang kepada kita tapi apakah kita juga sama seperti Daud datang kepada Tuhan di dalam segala kesesakan itu karena Daud percaya kepada Tuhan bagaimana dengan kita kita percaya kepada Tuhan apakah kita datang kepada Tuhan karena Tuhan berjanji kepada kita di dalam Matius pasal yang ke-11 ayat yang ke-28 Matius pasal yang ke-11 ayat yang ke-28 Firman Tuhan katakan kepada kita Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat aku akan memberi kelegaan kepadamu Semua yang letih lesu dan berbeban berat merasakan kesesakan itu Tuhan janji akan memberi kelegaan hal hal yang sama yang juga dikatakan Daud di dalam kesesakan ada kelegaan siapa yang memberikannya Tuhan datanglah kepadanya Marilah kepadaku kata Tuhan Yesus karena itu hari ini kita boleh sama-sama merenungkan perkara ini dalam setiap kesesakan kita Marilah datang kepada Tuhan percaya ada kelegaan di dalam kesesakan itu lalu kita katakan tapi pendeta kan kesesakan itu bukan hanya selalu datang begitu saja seperti di awal tahun ini tiba-tiba hati kita terasa sesak karena kita melihat ada satu peristiwa kecelakaan yang begitu besar bahkan mungkin saking sesaknya sampai kebawa-bawa mimpi karena kita juga mungkin sering berpergian menggunakan pesawat terbang di awal tahun sudah ada peristiwa kecelakaan aduh hati terasa sesak memohon kelegaan daripadanya namun ada satu perkara yang perlu kita sama-sama renungkan bahwa kesesakan itu tidak hanya terjadi begitu saja ada hal-hal yang kita lakukan yang bisa menimbulkan kesesakan itu kita rasakan dan ini diungkapkan oleh Raja Daud mari kita sama-sama kembali lihat di dalam Masmur Masmur pasal yang keempat kita lihat ayat yang ketiga Masmur pasal 4 ayat yang ketiga kita bisa melihat ada tiga hal yang menyebabkan kesesakan itu bisa terjadi dikatakan Masmur pasal 4 ayat yang ketiga hai orang-orang berapa lama lagi kemuliaanku dinodai berapa lama lagi kamu mencintai yang sia-sia dan mencari kebohongan kalau kita perhatikan ada tiga hal diungkapkan disini yang pertama adalah hai orang-orang berapa lama lagi kemuliaanku dinodai di dalam beberapa terjemahan akitab yang lain dikatakan satu hal yang sedikit berbeda di dalam terjemahan ILT dikatakan berapa lama lagi kamu menghina Allahku kalau kita membaca itu berarti kita boleh sama-sama merenungkan bahwa kemuliaan ini bukan hanya berbicara masalah kemuliaan Daud sebagai seorang raja karena apalah arti kemuliaan Daud sebagai seorang raja di dunia manusia ini apakah kebanggaannya karena itu akan berlalu tetapi ketika kita bicara bagaimana kemuliaan Allah dinodai yang paling mulia itu dinodai apakah yang bisa menodai kemuliaan Tuhan di awal penciptaan manusia kita boleh melihat bagaimana manusia itu diciptakan demikian luar biasa bagaimana manusia itu diciptakan berbeda dan istimewa dibandingkan dengan makhluk yang lain kita boleh lihat ini di dalam kejadian pasal yang pertama kejadian pasal yang pertama ayat 26 sampai ayat yang ke-27 kejadian pasal pertama ayat 26 sampai ayat yang ke-27 di sini dikatakan kejadian pasal pertama ayat 26 dan 27 berfirmanlah berfirmanlah Allah baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi ayat 27 ayat 27 maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya menurut gambar Allah diciptakannya dia laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka kita boleh sama-sama melihat manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah ada kemuliaan Allah dan apa yang menghilangkan kemuliaan itu apa yang menodai kemuliaan Allah itu Roma pasal 3 ayat 23 katakan kepada kita Roma pasal 3 ayat 23 di sini dikatakan karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah dosalah yang membuat kita kehilangan kemuliaan Allah dosalah yang membuat kemuliaan Allah itu dinodai dan salah satu bukti yang nyata adalah ketika kita melihat kembali peristiwa manusia di Taman Eden ketika manusia diciptakan mereka penuh dengan kemuliaan Allah sehingga walaupun manusia terbuka manusia tidak tertutup secara fisik juga dan juga secara sifat dan sikap memang mereka terbuka tapi manusia tidak menjadi malu dikatakan dalam kejadian pasal 2 ayat 25 mereka keduanya telanjang manusia dan istrinya itu tetapi mereka tidak merasa malu karena kemuliaan Allah ada di dalam diri mereka tapi ketika dosa menodai itu apa yang terjadi kejadian 3 ayat 10 kejadian pasal 3 ayat yang ke 10 ia menjawab ketika aku mendengar bahwa engkau ada dalam taman ini aku menjadi takut karena aku telanjang sebab itu aku bersembunyi ada satu hal terjadi perubahan terjadi kejadian pasal 3 ayat 10 manusia sudah jatuh dalam dosa ketika manusia mendengar Tuhan ada dekat mereka manusia bersembunyi mereka menjadi takut karena mereka tahu mereka telanjang yang menjadi satu pertanyaan adalah apakah sebelumnya mereka tidak tahu mereka telanjang secara fisik sama tapi dosa menodai kemuliaan Allah sehingga kemuliaan itu hilang sehingga manusia menjadi malu manusia menjadi takut manusia bersembunyi menimbulkan satu kesasakan tadinya begitu terbuka bisa berbincang dengan Tuhan ketika ada dosa menjadi takut dan bersembunyi menimbulkan kesesakan sendiri dosa membuat kita merasakan kesesakan karena dosa membelenggu kita sehingga kita tidak bisa bergerak bebas sehingga kita tidak bisa mendekat kepada Tuhan karena itu Daud ungkapkan hai orang berapa lama lagi kemuliaanku dinodai hal yang kedua dikatakan di ayat yang ketiga Mas Murpasa hai orang berapa lama lagi kamu mencintai yang sia-sia mencintai yang sia-sia menimbulkan kesesakan pengkotbah katakan seperti usaha menjaring angin dia mencintai yang mencintai yang kita jaring angin apa yang kita dapatkan sia-sia semua yang yang terasa tetapi kita tidak mendapatkan apa-apa yang terjadi hanya kesesakan karena kita sudah mengorbankan banyak tapi tidak mendapat apa-apa karena itu Raja Daud juga ungkapkan di dalam Mas Murpasa yang pertama Mas Murpasa pertama ayat yang keempat dan ayat yang keenam Mas Murpasa yang pertama ayat yang keempat dan ayat yang keenam demikian firman Tuhan bukan demikian orang fasik mereka seperti sekam yang ditiupkan angin ayat yang keenam sebab Tuhan mengenal jalan orang benar tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan disini kita boleh sama-sama lihat bahwa orang fasik itu seperti apa mereka seperti sekam yang ditiupkan angin mengumpulkan sekam lalu tertiup angin dan hilang usaha yang sia-sia kenapa karena orang fasik jalannya menuju kebinasaan karena itu jangan mengikuti jalan orang fasik karena itu mencintai yang sia-sia akhirnya kebinasaan sudah berusaha dengan sekuatan agak kita tetapi itu bagaikan usaha yang menjaring angin ujungnya adalah binasa tentu ini adalah satu hal yang menyedihkan sudah berusaha tapi tidak mendapatkan hasil ini menimbulkan kesesakan buat kita bahkan dalam kehidupan sehari-hari sama ya kalau kita juga bekerja tapi tidak mendapatkan apa-apa hanya lelah yang terasa tentu nyesek ya dalam hati begitu juga dalam hal ini perkara ini dan apa hal yang ketiga yang juga menyebabkan kesesakan dikatakan dalam Masmur pasal 4 ayat yang ketiga Masmur pasal 4 ayat yang ketiga Hai orang-orang berapa lama lagi mencari kebohongan kebohongan menimbulkan kesesakan ada yang menarik dari kebohongan ini Saat ini saya mencoba untuk menggunakan bahan-bahan dari gereja untuk dibuat renungan di Kanaan di sekolah Kanaan saya di sekolah 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 dan hari yang lalu bahan renungan ini renungan ini berjudul adalah White Lies Through the Bible ini 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 kita mencari yang menarik bohong putih menurut sudut pandang Alkitab karena orang-orang secara umum sering katakan ada yang namanya bohong putih berbohong untuk kebaikan berbohong untuk menyenangkan hati orang bukankah itu baik tapi apa kata firman Tuhan firman Tuhan katakan kepada kita bahwa Tuhan membenci kebohongan Tuhan tidak kategorikan itu bohong macam apa bohong putih lah bohong hitam bohong abu-abu bohong pink Tuhan tidak golongkan itu Tuhan menginginan kita untuk tidak berdusta tetapi dalam kehidupan sehari-hari kadang-kadang ada orang yang katakan berbohong itu dibutuhkan satu contoh ketika kita pulang kerja istri kita baru selesai masak mungkin satu harian itu sibuk membersihkan rumah sehingga sehingga belum sempat untuk berbesi belum sempat untuk mandi belum sempat untuk mengganti pakaiannya lalu kita datang lalu dia menyapa kita ketika kita ketika kita dekati karena kan memang belum mandi dan lain-lain mungkin masih kacau masih ini lalu kita aduh istriku kamu cantik sekali ini belum tentu bohong juga karena kecantikan itu bukan dari penampilan tapi bagaimana istri kita begitu baik sekali bisa merawat semuanya kemudian setelah itu kita makan masakannya ternyata terlalu asin ketika ditanya gimana masakannya kita melihat istri yang sudah berjuang dari pagi sehingga belum sempat mandi lalu ketika makan masakannya ternyata terlalu asin apa yang kita akan katakan cara paling mudah katakan enak luar biasa tapi itu kan tidak benar tapi untuk menyenangkan daripada nanti dimarahin daripada nanti tidak dimasakin cara mudahnya dia bilang enak 最简单 yang terlalu asin menyenangkan orang lain tidak membuat repot diri kita sendiri tapi itu tidak benar dan seharusnya kita tetap berusaha untuk menyatakan kebenaran itu benar 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 bagaimana rasanya bagaimana rasanya saya bilang terlalu berbumbu kalau dikurangin sedikit akan jadi sempurna tapi saya berikan cara ini kalau dikurangin akan jadi lebih enak akan lebih sempurna bisakah kita tidak berbohong bisa karena kitab tidak pernah katakan ada yang namanya bohong kecil bohong besar berbohong untuk kebaikan semuanya adalah dusta dan bohong dusta itu akan menyesakan kita karena ketika kita berbohong maka kita akan menutupi kebohongan itu dengan kebohongan yang lainnya ketika kebohongan itu akan terungkap kita akan tutupi dengan kebohongan yang lainnya sehingga semakin lama kita semakin dihimpit oleh kebohongan dan kebohongan dan kebohongan sehingga akhirnya kita tidak bisa bernafas lega karena kebohongan tidak pernah menghasilkan jalan keluar karena kebohongan yang lainnya dia tidak tidak akan terlalu kita diajak pergi lho kita aduh tidak kita ngomong saja eh saya saya pergi bareng tidak saya diajak si B ternyata yang ternyata yang mengajak pergi katakan si B pergi dengan saya kamu pergi dengan siapa oh temannya si B siapa temannya si B lalu kita pikir oh yang mungkin dia tidak kenal adalah si C oh itu sama si C saya pergi sama si C lalu yang ngajak kita bilang loh si B temannya si C itu akhirnya mungkin kita bisa aduh sorry ya sorry ini sinyanya jelek suaranya kese kese tidak kedengeran tiba-tiba hilang sinyaput suara tidak bisa dihubungi menutupi dengan berbagai banyak hal yang bohong kembali deg-degan pikir kebohongan apa lagi yang saya harus lakukan untuk menutupi ini menyesahkan hati kita menyusahkan diri kita sendiri karena itu hentikanlah kebohongan keses kesesakkan bisa muncul karena tiga hal karena dosa sehingga kemuliaan Tuhan dinodai karena kita mencintai yang sia-sia mengikuti jalan orang yang fasik jalan yang jahat atau karena kita mencari kebohongan kalau begitu bagaimana kita bisa mendapatkan kelegaan yang pertama Masmur pasal 4 ayat yang keempat Masmur pasal 4 ayat yang keempat Firman Tuhan katakan ketahuilah bahwa Tuhan telah memilih baginya seorang yang dikasihinya Tuhan mendengarkan apabila aku berseru kepadanya kalau kita tadi perhatikan di ayat yang kedua aku berdoa kepadamu Tuhan kata Daud siapa Daud Daud adalah orang yang telah dipilih Tuhan Daud adalah orang yang telah dikasihi Tuhan karena Daud takut akan Tuhan menghilangkan kesesakan kita harus takut akan Tuhan berjaga-jaga terhadap perkataan kita berjaga-jaga atas perbuatan kita itu adalah salah satu ciri daripada orang yang takut akan Tuhan dikatakan di dalam ayat yang kelima biarlah kamu marah tetapi jangan berbuat dosa berkata-katalah dalam hatimu di tempat tidurmu tetapi tetaplah diam menjaga perkataan menjaga perbuatan biarlah biarlah kamu marah marah adalah satu bagian daripada emosi tapi jangan sampai karena marah akhirnya kita berbuat dosa karena dosa itu yang menimbulkan kesesakan tapi jadilah pribadi yang takut akan Tuhan yang bisa menjaga perkataannya dan juga perbuatannya karena itu dikatakan berkata-katalah dalam hatimu tetapi tetaplah diam diam itu tidak melakukan perbuatan apa-apa takut akan Tuhan adalah langkah yang pertama langkah yang kedua Tuhan memilih orang-orang yang Tuhan kasihani tadi di ayat 4 kita sudah membacanya lalu sebagai orang-orang yang telah dipilih itu harus lakukan apa hal yang kedua untuk lepas daripada kesesakan itu haruslah percaya kepada Tuhan masmur pasal 4 ayat yang ke-6 persembahkanlah korban yang benar dan percayalah kepada Tuhan percaya percaya kepada Tuhan butuh aplikasi salah satu adalah mengikuti apa yang Tuhan perintahkan mempersembahkan korban adalah satu hal yang Tuhan perintahkan tetapi harus dilakukan dengan benar pada waktu itu korban yang dipersembahkan itu harus yang tidak bercacat dan tidak bercelah harus taat percaya disertai dengan ketaatan yang benar maka kita akan lepas dari kesesakan jadi orang percaya bukan hanya sekedar Tuhan katakan Tuhan Tuhan aku sudah melakukan banyak perkara untukmu tapi kita tidak melakukan kehendak Tuhan apa yang Tuhan katakan tentang hal ini Matius pasal 7 ayat 23 pada waktu itu aku akan berterus serang kepada mereka dan berkata aku tidak pernah mengenal kamu enyalah daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan karena percaya tidak disertai dengan ketaatan yang benar tidak melakukan kehendak Bapak tidak sesuai dengan yang Tuhan perintahkan yang ketiga untuk lepas dari kesesakan mengucap syukur dalam segala perkara dengan hati yang bersuka cita dengan hati yang tentram mari kita lihat dalam masmur pasal 4 ayat 8 dan ayat yang 9 masmur pasal 4 ayat yang 8 dan yang 9 engkau telah memberikan sukacita kepada aku lebih banyak daripada mereka ketika mereka kelimpahan gandum dan anggur ayat yang 9 dengan tentram aku membaringkan diri lalu segera tidur sebab hanya engkau lah ya Tuhan yang membiarkan aku diam dengan aman mengucap syukur terhadap segala sesuatu ketika orang mendapatkan kelimpahan kita juga mengucap syukur karena apa yang kita dapatkan lebih daripada mereka bukan hanya kelimpahan secara jasmani tapi kelimpahan secara rohani suka cita yang timbuk karena damai sejahtera inilah yang Daud ungkapkan di ayat yang kedelapan engkau telah memberikan suka cita kepadaku lebih banyak daripada mereka ketika mereka kelimpahan gandum dan anggur karena suka cita dari Tuhan lebih daripada kelimpahan gandum dan anggur mengucap syukur dengan hati yang terima karena kita percaya ada perlindungan Tuhan yang jauh melebih apapun sehingga Daud katakan ya Tuhan yang membiarkan aku diam dengan aman bagaimana Daud bisa katakan hal yang demikian karena ada perlindungan Tuhan sehingga tetap merasakan ketentraman dalam segala kondisi sehingga tetap bisa mengucap syukur ketika kita jadi pribadi yang bisa mengucap syukur walaupun dalam keadaan yang penuh dengan tantangan dan kesesakan maka kita itu bisa lepas dari kesesakan itu kita bisa merasakan kelegaan itu karena itu pada sore hari ini ada hal-hal yang bisa menyesakan kita dosa hal-hal yang sia-sia kebohongan hanyeng mari kita lupakan itu jauhkan itu karena Tuhan akan memberikan kelegaan daripada kesesakan dalam kesesakan itu takutlahkan Tuhan percaya kepada Tuhan dengan benar dan mengucap syukur maka kesesakan itu akan lepas dari kehidupan kita amin amin kelegaan